Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman ke channelnya ANT Development Pada kesempatan ini, pada video kali ini Saya ingin membahas tentang alternator teman-teman Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang motor Kali ini saya ingin membahas atau mengupas nih Komponen-komponen apa aja yang ada di dalam alternator Dan bagaimana nanti fungsi dan cara kerjanya Oke teman-teman Oke langsung saja teman-teman Mungkin untuk yang pertama, komponen yang pertama Kita mulai dari yang besar dulu teman-teman ya Oke Yang pertama adalah disini ada teman-teman mungkin lihat Potongan besi dan tembaga Ini namanya adalah stator teman-teman Yang ini adalah stator Mungkin ini teman-teman Nah ini ya Ini adalah statornya teman-teman Stator Kemudian Yang disini adalah Rotor teman-teman Kemudian yang bagian dalam Yang ada lilitan tembaganya Itu adalah fill coil Kemudian ini adalah alternator housing Kemudian kita putar ke sini Oke Yang disini teman-teman Komponen yang disini yang warna putih Yang disini Ini adalah dioda rectifier Kemudian yang disini adalah regulatornya Oke Kemudian cara kerjanya seperti apa Cara kerjanya adalah Yang pertama adalah ketika ada Arus Arus dari baterai Dia akan standby di Fill coil teman-teman Akan standby di fill coil Di fill coil Kemudian Karena fill coil itu terhubung dengan grounding Maka dia akan terjadi kemah netan Nah setelah jadi kemah netan Ketika engine diputar Maka rotor yang disini Ini adalah Kenapa ada disini Ada disana teman-teman Ini adalah kutub utara Dan kutub selatan teman-teman Mungkin teman-teman Yang pernah membaca Pernah mendengar Antara kutub utara Dan kutub selatan Nah ketika disini ada kemah netan Teman-teman di fill coilnya Karena arus positif tadi terhubung dengan ground Maka dia akan dipotong oleh rotor Yang ada disini teman-teman Sehingga apa Sehingga timbul Gaya gerak listrik teman-teman ya Atau GGL ya Nah karena timbul listrik Maka itu akan diterima oleh stator teman-teman Dari stator Nah ini teman-teman Kalau bisa Perhatikan disini ya Dari stator Dia akan diteruskan ke Diodirectifier Yang disini Kompernya disini Kenapa harus dimasukkan ke Diodirectifier Karena arus yang timbul dari stator disini Itu sifatnya masih AC teman-teman Atau arus bolak-balik Maka akan disearahkan oleh Diodirectifier menjadi DC teman-teman ya Atau direct current teman-teman ya Nah Setika sudah jadi searah disini teman-teman Maka dia akan Kemudian diteruskan ke Baterai untuk melakukan charging Nah ketika charging di baterai itu Sudah Penuh atau Sesuai dengan permintaan Berapa banyak voltage yang diminta Atau kapasitas baterainya sudah tercapai Maka Komponennya disini Dia akan bekerja teman-teman Ini adalah regulator Seperti teman-teman Nah regulator disini teman-teman Dia akan membatasi Tegangan itu di angka 27 sampai 29 setengah Nah ketika Sudah melewati itu Maka regulator Dia akan memutus arus positif Yang masuk ke Bilcoil Sehingga kemagnetan yang di sisi dalam Di dalam Itu hilang teman-teman Meskipun alternator ini berputar Karena tidak ada medan magnet di sisi dalam Dia tidak akan menimbulkan Arus teman-teman ya Nah alternator Sebaik untuk charging Biasanya untuk apa Itu biasanya dipakai untuk Opsional teman-teman ya Opsional itu ada Disediakan di alternator itu Biasanya terminal R Nah terminal R itu adalah Biasanya dipakai untuk Satu fungsi HM Kemudian Atau komponen-komponen yang lain Yang memang memerlukan Sensingan Arus ketiga unit itu Running teman-teman ya Oke terminalnya mungkin teman-teman Sudah paham ya Terminalnya alternator itu ada Tiga B B itu adalah Positive baterai 24 volt 12 volt Silahkan diselesaikan dengan Tipe alternator atau unitnya Kemudian R itu yang tadi saya Sampaikan itu adalah Untuk sensing opsional Bisa HM Kemudian peralatan-peralatan Yang lainnya Kemudian E itu adalah Grounding sendiri teman-teman ya Oke teman-teman jika nemuin Alternator ini kok terminalnya Cuma dua Berarti untuk groundingnya Dia ngambil dari Braket teman-teman ya Pasti dua itu adalah B sama R Oke teman-teman Mungkin itu dulu ya Untuk sharing alternatornya Jangan lupa teman-teman ya Subscribe Supaya channel ini Lebih berkembang lagi teman-teman ya Lebih semangat lagi Dalam berbagi Atau sharing-sharing Ilmu Atau Peralatan-peralatan Komponen alat berat Atau engine Atau mekanik yang lain Teman-teman ya Oke Itu mungkin jangan lupa Like dan sharenya juga Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih